Sialem News, Radio Sialem Tobelo, 90,2 FM Gugatan Ahli Waris Almarhum Martin Lopulalan terhadap Gusinode Gemi di Jalan Kemakmuran di Putus Hakim NO Sobat Salom, Gugatan Anto dan juga Tabita Lopulalan yang adalah Ahli Waris dari Almarhum Martin Lopulalan terhadap BPHS Sinode Gemi di Jalan Kemakmuran di Putus NO atau Gugatan tidak dapat diterima karena Gugatan Cacat Formil Anto dan Tabita Lopulalan yang merasa sebagai Ahli Waris atas sebidang tanah di Kampung Kodok Desa Gamsungi mengajukan Gugatan Perbuatan Melawah Hukum terhadap Sinode Gemi Jalan Kemakmuran yang telah mengalirkan tanah tersebut kepada pegawai organi gemi bernama Peter Wata yang kemudian tanah tersebut dikontrakan kepada Gerai Al-Famidi Petikan putusan tersebut dibacakan langsung oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo dalam sidang yang berlangsung pada hari Kamis 29 Juli pada sore hari Majelis Hakim yang terdiri dari Ketua Majelis Igusti Ratu Ramawijaya SHMH Hendra Wahyudi SH dan Ashharul Nugraha Putra Paturusi SH dalam penyemangannya menerima salah satu deli eksepsi tergugat terkait ketidakjelasan luas dan letak tanah objek sengketan tersebut Menurut Majelis Hakim dengan diterimanya deli eksepsi tergugat tersebut maka gugatan dari penggugat diagat cacat formil dan tidak diperlukan lagi pemeriksaan ke materi dan isi gugatan Penggugat Anto Lapulala yang diminta tanggapannya atas putusan NO tersebut menyatakan rasa kecewanya dengan putusan Majelis Hakim seperti itu serta saat ini ia sedang berkonsultasi dengan kuasa hukumnya Dr. Jarodikdo Ismoyo SHMH apakah akan mengambil langkah upaya hukum banding atau memasukkan gugatan ulang Sementara itu kuasa hukum tergugat sinode gemi jalan kemakmuran Nuslarat Masri SHMH menyatakan puas atas putusan Majelis Hakim tersebut ia bersama pengacara Vicky Manila SH sebagai kuasa hukum tergugat memberikan akspresiasi terhadap Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan teliti dan benar ditentu memberikan apresiasi bahwa dengan putusan pengadilan Negeri Tebelo dengan mengambulkan eksepsi daripada pihak tergugat maka secara jelas ini membuktikan bahwa gugatan yang diajukan oleh para penggugat adalah cacat famil Nuslarat Masri juga memastikan dengan adanya putusan ini menjadi bukti jika penyerahan tanah yang dilakukan sinode gemi terhadapi terwata dan kemudian dikontrakan kepada Gerai Alphamidi Kampung Kodo tersebut bukanlah perbuatan melawat hukum Ofer Zegang melaporkan untuk Shalom News 90,2 FM Radio Shalom Tobelo Shalom News Radio Shalom Tobelo 90,2 FM